Intro Mengadakan pameran drawing atau menggambar kalbar Jadi menggambar di kertas Seperti apa karya-karyanya Drawing menggambar Kalimantan Barat Marilah bersama-sama Biasanya teman-teman membuat lukisan Dari cat minyak, dari cat air Wawasan Nusantara di depan ini Mungkin perlu tepuk tangan ya kita masih dirangkul oleh Benda Selanjutnya adalah perlu saya sampaikan kepada Benda Barat bergerak independen Bersama-sama berusaha mengerangkul berbagai Kalayak untuk bekerja sama Tetapi bukan untuk mencari sponsor Tapi bekerja sama Bersama-sama Memandai bahwa Pameran ini Ada poin penting yang perlu digarisbawahi Adalah sedikit cerita Ini adalah pameran drawing Apa itu drawing? Drawing itu sebenarnya gambar Sebelum menginjak keajaran ini Jauh-jauh hari Di tahun 2021 Kami dihubungi oleh Forum Drawing Indonesia Kalimantan Barat mungkin masih minoritas Karena hanya bisa mengambilkan dua kelompok Yaitu perupa di Kalimantan Barat Di Pontianak sama yang di Singkawang Informasi yang ada di kanvas Bahkan media lain Tidak hanya memakai pensil Tapi pakai drawing pen Sepidol Dan lain-lain Tapi tetap mengutapakan unsur garis Mungkin itu 41 peserta Terdiri dari perupa Pelajar Dan umum Pasti kaget kok Jadi kenapa ini penting untuk diapresiasi Karena ini tidak hanya meliput Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Saya terima kasih Salud sama Pelajar coba angkat tangan Pelajar yang ikut Pelajar yang ikut pameran Yang ikut pameran dulu Yang ikut pameran Terima kasih kepada saya Book Drawing bagaimana Jadi mungkin Bunda Yang akan menjadi tema kita pameran itu Semua peserta di BPA Kita berbagi Saya buka disini Biar mendengar semuanya ya Jadi jangan pelit ilmu Ketika anak-anak minta informasi Silahkan di BIM Ini semaksimal Dan kerjasamanya Dan yang terakhir Kita tetap ada diskusi Saya kira ini penting Karena untuk membedah Karya Drawing itu Masih butuh Pemikiran kita ke depan Karena ini akan Bersama bergabung bergembira Bersama bergabung bergembira Menjunjung tinggi Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan Nilai-nilai kemanusiaan Demi negeri tercinta Demi negeri tercinta Demi negeri tercinta Menggambar sejarah Menggambar sejarah Menorehkan pendidikan Menorehkan pendidikan Garis tegas menyambung titik-titik Garis tegas menyambung titik-titik Satuan bangsa-bangsa Oleh karena itu Kami bersatu padu Oleh karena itu Kami menggambarkan perbedaan Atas dasar saling menghormati Atas dasar saling menghormati Menghargai dan toleransi Menghargai dan toleransi Semoga Bulan menggambar nasional ini Sudah saatnya Perupakalbar bergerak Untuk Kalimantan Barat Dunia individu Mohon maaf Beda dengan dunia seni pertunjukan Ya seni rupa itu Asik dengan Temannya Mau kanvas Mau apa Mau cat Ya asik begitu Kalbar Agak Agak lamban Arti Sebuah Sebuah Ya ini tadi Komunitas Perupa Kalbar Kenapa tidak Dari dulu-dulu Ada teman-teman seni rupa kita Yang punya gagasan Untuk begini Dulu lah ya Ada empat cabang seni Seni tari Seni musik Seni teater Dan seni rupa Seni rupa kan luas juga ya Nah ketiga Tari musik teater Itu seni pertunjukan Tapi kita juga Biasa Menggandeng Unsur seni rupanya Dan di tari malah ada unsur seni rupanya Sebagai pendukung Daripada karya tari Waktu Museum Mbak Suki Abdullah Datang ke sini Itu juga Rupa Nah ke depannya Coba terus Bergerak Bergerak artinya Bergerak Kawan-kawan lah ya Kawan-kawan pekerja seni Itu Ada yang memang Grup-grup Komunitas-komunitas Dia Bergerak sendiri Tanpa menunggu Dari Pendanaan Pemerintah Nah itu Satu contoh Nanti Di tahun ini Ini juga Sudah Banyak Yang mendukung Pembangunan Seni Dan kawan-kawan Bisa Bisa Memujudkan ini Apalagi Ya Ini saja Yang Yang dapat Kami Ini kan Iya Dengan Pembukulan Gong Maka Resmilah Sudah 30 sampai 16.30 Masih Di tanggal 18 Dan itu Berlanjut Sampai Di tanggal 20 Dan Pukul 15 17 Untuk Anak Ski Yang Salah satu Anak Kehidupan Barat Buru Yang Bukis Anak Bukis Menjaga Baik Nah Tentunya Sampai Dari Sampai selamat menikmati 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 Ekspresi setiap pelukis atau perupa Mungkin bisa dikatakan seperti aliran gitu ya Mungkin banyak sih berbeda-beda Seperti contoh yang udah kita lihat Cuma kalau untuk saya sendiri tuh Saya tuh cenderung ke gambar-gambar Apa tuh, imajinatif Bukan realis juga Tapi lebih ke menggali kreativitas Atau fantasi pemikiran Untuk dituangkan ke dalam gambar Seperti itu Seperti salah satu karya saya kan Seperti apa Dunia antara dunia nyata dan dunia fantasi Seperti itu Oke Sebenarnya untuk Apa istilahnya Menumbuhkan Menumbuhkan Apa Bisa dibilang keinginan kita Misalnya oh kita Pingin Melukis atau menjadi pelukis seperti itu Sebenarnya kata orang Perlu bakat Mungkin bakat bawaan atau gimana Tapi sebenarnya itu Lebih kepada Keinginan atau motivasi Sebenarnya kata orang Kalau dikatakan bakat itu Tidak sepenuhnya benar Selama kita masih mau Berusaha atau mencoba Kalau untuk saya sendiri Banyak itu Saya kan juga Melatih anak-anak dari tingkat TK Sampai mahasiswa Jadi mereka itu Punya keinginan yang kuat Tidak perlu 100% bakat Mungkin 5% bakat Bisa jadi Selama Keinginannya itu besar 95%nya keinginan Pasti jadi Jadi untuk memotivasi mereka itu Mungkin kita Ya sering Ikutkan mereka Atau Memperlihatkan mereka Gimana Gambar-gambar Tentang perkembangan Seni rupa Di Kalbar Atau khususnya di Pontianak Mungkin seperti itu Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati